Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Contoh konkretnya seperti ini Kita Menyalakan ruh di dalam diri kita Kita berjumpa Dengan kawan kita Dimana kita saling tulus Saling ikhlas dalam bersahabat Kita akan merasakan Nikmatnya tulus persahabatan itu Dari mana Pancaran cahaya Keikhlasan persahabatan itu Itu pasti diri ruh Maka karena itu orang-orang yang Cemerlang ruhnya Akan menjadi langsung kenal Ketika berjumpa dengan siapa saja Yang juga cemerlang batinnya Akan menjadi nyaman Menjadi akrab Lebih tajam lagi Ketika ruh itu sudah tersucikan Akan mengetahui Satu persatu siapa saja Yang dijumpai Bahkan nama dan rumahnya Karena ketajaman ruh itu Adalah ketajaman Ilahi Ketajaman Transcendental Ketajaman Yang bisa mengalahkan Ketajaman Akal pikiran manusia Ruh Ibn Arabi itu Ruh kita Kita menangkan terhadap Jasad kita Kita menangkan terhadap Nafsu kita Tempat pertarungan Antara ruh dan nafsu itu Adalah Hati Jadi ketika Ruh memenangkan pertarungan Terhadap nafsu Di dalam hati kita Maka Satu Orientasi kita Cuman satu Yaitu Allah Ta'ala Yang kedua Kita akan menyaksikan Ambruknya alam semesta Kita bisa menyaksikan Fananya alam semesta Dan karena itu Kita menjadi tidak jatuh cinta Kepada segala sesuatu yang fana Itu ketika Ruh kita Menangkan terhadap Nafsu Di dalam hati kita Orang ketika Ruhnya sudah menang terhadap nafsu Orang ini akan Merasakan Akan mengalami Kebahagiaan Kebahagiaan rohani Kebahagiaan yang tak bisa Dijangkau Oleh kebahagiaan Kebahagiaan materi Atau apapun yang lain Itu namanya Kebahagiaan rohani Kebahagiaan rohani itu Ketika kita Sudah merasakan Keindahan ilahi itu Kita cecap Di dalam diri kita Jadi kita datang Kemana saja Kita bisa Merasakan Keindahan ilahi Terburai Di mana-mana Mengejawantah Di mana-mana Kita akan merasakan Betapa hidup ini Adalah Hamparan bunga-bunga Senang rasanya Jadi karena itu Orang yang paling Bahagia Adalah Nabi Muhammad S.A.W Orang yang Paling bahagia Setelah beliau Adalah Para Nabi Para Rasul Setelah itu Adalah Para Wali Kekasih-kasih Allah Mereka adalah Orang-orang Paling bahagia Karena Kelas kebahagiaan Mereka adalah Kelas kebahagiaan Rohani Yang jauh berada Di atas Kebahagiaan Materi Atau apapun Yang lain Tanah wahad Saling berhadapan Al-Arwahu Aparuhruh Fii Ghaidatil 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 Pada Pohon Pinang Famaalat Biafnanin Famaalat Maka menjadi Condong Itu Pohon Biafnanin Dengan Dahan-dahannya Alayya Atas diriku Fafnani Maka Membuat Fana Itu Mail Atau Kecondongan Pohon itu Dengan Dahannya Nih Atas diriku Ruh-ruh Itu saling Berhadapan Ruh-ruh Itu saling Mengenal Satu sama lain Andaikan Ruh itu Kita menangkan Terhadap Nafsu kita Maka karena itu Kita bisa mendeteksi Dengan pasti Dengan jelas Siapa Orang-orang Yang tulus Yang kita jumbai Andaikan Ruh kita Itu kita menangkan Andaikan Batin kita Kita sucikan Kita tahu Ketemu dengan Siapa saja Kita bisa mendeteksi Siapa yang tulus Di antara mereka Siapa yang menyimpan Tipu daya muslihat Di antara mereka Paham Nanti terhadap Orang-orang yang tulus itu Akan dengan Serta-merta Langsung Menjadi Akrab Menjadi Damai Menjadi Tentram Menjadi Sangat Berjahabat Walaupun Hanya Pertama kali Untuk pertama kalinya Bertemu Bisa langsung Set Ruh Nah kenapa Karena Ruh ini Walaupun Setiap orang Memiliki Ruh Tapi ketika Tersucikan Maka pada Ruh itu Adalah Cahaya Ada Cahaya Ilahi Yang bisa Mempertemukan Antara yang satu Dengan yang lain Danawah Makanya ya Kalau Tidak akan pernah Ditemukan Pertikaian diantara Para sufi Atau para wali Beda dengan Pertikaian diantara Orang-orang yang Ahli fikir Tidak akan pernah Ditemukan Kecuali Kecuali Hanya sebagai Sandiwara belaka Contoh begini Pada Tahun 70-an Di Kendal itu Ada seorang Waliullah Mastur Bernama Mbah Samud Di saat itu Ada Orang dari Kendal Yang Suan Ke Kihah Hamid Pasuruan Yang Termashur Dengan Kewaliannya Tempat Para Kihah Mohon Doa Ketika Tamuri Kendal Ini mau pulang Mbah Hamid Ditip salam Tolong Sampaikan salam Saya Untuk Mbah Samud Nah Tamuri Kendal Ini Sebenarnya Tidak Tahu Ada orang Bernama Samud Kecuali Orang gila Yang Sering Keli Nongkrong Di pasar Dan Tidur Di pasar Ketika pulang Sebenarnya Hatinya masih bertanya Tanya Betulkah Mbah Hamid Menitipkan salam Untuk Mbah Samud Bukankah Mbah Samud Adalah orang Gila Yang Tak lain Adalah dia Yang sering Keli Nongkrong Dan Ngocah Sendiri Di pasar Ketika pulang Ketika pulang Nanar Pandangannya Kurang Ajar Hamid Untuk Apa Ngirim Salam Segala Itu Artinya Apa Beliau Ini Tidak Mau Ada Siapapun Mengungkap Identitasnya Itu Yang disebut Dengan Wali Mas Nah Ini Kan Seperti Pertikaian Seperti Pertikaian Sebenarnya Pertikaian Dalam konteks Yang seperti Ini Itu Adalah Suatu Kemesraan Seperti Seorang Sahabat Yang Lama Tak Berjumpa Dengan Sahabatnya Kemudian Ketemu Menjadi Saling Bukul Tidak Akan Pernah Betul Betul Terjadi Pertikaian Kenapa Karena Ruh Ruh Mereka Saling Bercangkrama Sebenarnya Saling Bercangkrama Beda Dengan Orang Yang Menyandarkan Pemahaman Agamanya Kepada Akal Pikiran Itu Bisa Pertikaian Beneran Pertamanya Berdebat Lama-lama Berantem Lama-lama Berantem Kenapa Karena Disitu Nafsu Masih Menguasai Pemahaman Keagamaan Sehingga Ketika Berdebat Maka Yang Ada Menang Menangan Siapa Yang Paling Fasih Dalilnya Siapa Yang Paling Fasih Berargumen Siapa Yang Paling Tajam Tanawadil Arwah Nah Ruh Ruh Ini Saling Berhadapan Di Pohon Pinang Kenapa Kok Di Pertama Yang Disebut Dengan Ghoidah Yang Disebut Dengan Pohon Disini Itu Berkaitan Dengan Pangkal Dari Munculnya Seluruh Cinta Di Dalam Diri Manusia Cinta Ini Datang Dari Ruh 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 Min Admir Rabbi Kemudian Perumpamaan Dari Adanya Cinta Yang Merupakan Buah Dari Cahaya Ruh Ini Disimpulkan Dengan Pohon Pinang Disimpulkan Dengan Pohon Pinang Kenapa Disimpulkan Dengan Pohon Pinang Karena Pohon Pinang Itu Posisinya Adalah Posisi Dari Dahan Dahan Bagi Sebuah Pepohonan Cinta Tegak Pohon Pinang Itu Kita Tidak Akan Pernah Mendapatkan Itu Bercabang Atau Miring Lurus Itu Adalah Simbol Dari Ketauhidan Simbol Dari Ketauhidan Maka Tidak Boleh Tidak Cinta Yang Suci Dalam Diri Kita Yang Orientasinya Abdillah Allah Ta'ala Dan Segala Yang Lain Hanyalah Merupakan Sarana Tidak Boleh Tidak Menunjuk Kemahaannya Menunjuk Kepada Kemahaannya Maka Dengan Demikian Ada Ribuan Macam Dan Warna Cinta Tapi Satulah Wujudnya Yang Hakiki Nah Ketika Ruh Ruh Itu Bersatu Di Pohon Pinang Yang Merupakan Simbol Dari Tegaknya Cinta Itu Sama Alat Biafnanin Alayyah Maka Kemudian Pohon Itu Condong Kepadaku Dengan Berbagai Macam Dahannya Hati Hati Kita Cukup Diversihkan Cukup Disucikan Maka Nanti Akan Condong Kepada Kita Dahan Dahan Pohon Cinta Itu Kalau Kita Ingin Mendapatkan Dalam Hati Kita Cinta Yang Suci Cinta Yang Transenden Bersihkan Hati Kita Maka Dengan Sendirinya Allah Akan Mengirim Lambayan Lambayan Dari Dahan Pohon Cinta Itu Dengan Sendirinya Maka Siapapun Yang Sudah Berhasil Mendekat Kepada Allah Dengan Kesucian Yang Dapat Dipastikan Hatinya Itu Penuh Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Kata Syahabdul Kudir Jalani Kalau Hati Seorang Sehat Benar Maka Pasti Hati Itu Berisi Belas Kasih Dan Sayang Kepada Makhluk Jadi Kalau Tidak Ada Belas Kasih Tidak Ada Sayang Kepada Makhluk Berarti Hatinya Belum Sahih Sebagai Hati Berarti Hati Belum Betul-betul Sehat Jadi Hati Yang Sehat Yang Ada Di Dalamnya Hanyalah Merupakan Belas Kasih Terasa Sayang Kepada Makhluk Jangankan Kepada Makhluk Makhluk Beriman Kepada Makhluk Makhluk Tak Beriman Tetap Sayang Seringkali Dalam Kesendirianku Kutang Nasib Abu Jahal Kutang Nasib Fir'on Kutang Nasib Hamad Kalau Sekarang Kutang Nasib Musolini Kutang Nasib Dan Semacamnya Kenapa Sampai Seperti Itu Karena Sungguhnya Mereka Tidak Menginginkan Tengcara Sebenarnya Andaikan Mereka Dikasih Kemampuan Yang Dasyat Untuk Menjadikan Hati Mereka Seperti Tambang Tambang Cinta Pasti Mereka Memilih Itu Sebenarnya Jadi Belas Kasihnya Tumpah Kepada Makhluk Baik Makhluk Itu Soleh Maupun Toleh Baik Makhluk Itu Baik Maupun Bijat Tetap Kepada Mereka Tumpah Kasih Sayang Orang Yang Hatinya Penuh Dengan Cinta Ini Jadi Bukan Bukan Muncul Kutukan Tapi Muncul Ungkapan Kasih Sayang Kenapa Kau Pilih Hidup Yang Seperti Itu Apakah Itu Betul Kekuasaan Atau Sesungguhnya Didorong Oleh Kekuatan Yang Tidak Bisa Kau Tolak Jadi Diskusi Diskusinya Dialog Dialog Itu Melampaui Melampaui Batas-batas Kesalahan Sosial Sama Lagi Afnani Nah Condongnya Dahan-dahan Dari pohon Cinta Itu Membuatku Kemudian Sana Aku Sepenuh-penuhnya Adalah Engkau Ya Allah Ya Allah Aku adalah Apapun Yang kau Kandagi Kenapa Karena Sesungguhnya Nada Dasar Dari Cinta Ilahiyat Itu Tak lain Adalah Antakuna Antah Aina Mahbubatika Engkau Harus Menjadi Realitas Kekasihmu Hilangkan Dirimu Sebagai Pribadi Yang Otonom Muncullah Engkau Sepenuhnya Sebagai Kekasihmu Ketika Khoes Ditanya Siapa Engkau Akulah Layla Hilang Khoes Muncullah Layla Disini Karena itu Aku Tidak Perlu Mencari Layla Kemana Mana Lagi Jadi Ketika Kedirian Kita Yang Tersekat Ini Kedirian Kita Yang Penuh Dengan Ego Ini Sudah Kita Kalahkan Melalui Cahaya Roh Kita Kalahkan Melalui Ketika 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 Menjadi Tiofani Ilahi Menjadi Personifikasi Dari Pengejauhan Tahan Ilahi Lenyap Kedirian Kita Yang Terbatas Dikanti Ketak Terbatasan Dan Ketak Terhinggaannya Berarti Allah Itu Menyediakan Peluang Dan Kesempatan Bagi Kita Untuk Memproses Diri Untuk Mengilahi Sehingga Dengan Demikian Ketika Orang Mengilahi Ini Melayani Kehidupan Allah Sejatinya Yang Sedang Melayani Kehidupan Itu Dari Mana Itu Dari Pemberdayaan Terhadap Ruh Dari Keobaran Api Cinta Fanak Diri Ini Digantikan Oleh Kehadirannya Maka Fanak Kemudian Berganti Bakok Fanak Bagi Diri Sendiri Bakok Bersama Ilahi Faafnani Wabukani Wajah Wajahat Minash Wajahat 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 Dara Fil Balwa Ilayyya Faf Biafnani Faman Li Bijam'in Wal Muhas Bimin Mina Waman Li Bidad Al-Athli Man Li Bina'amani Wajahat Dan Datang Dan Datang Itu Juga Arwah Mir Syawqil Mubarah Dari Adanya Kerinduan Yang Tampak Yang Nyata Wal Jawah Dan Cinta Yang Luas Amin Torafil Balwa Dan Dari Ujung Ujung Benjana Ilayyya Kepadaku Biafnani Dengan Berbagai Macam Rupa Nah Ketika Ruh Ruh Itu Yang Merupakan Bayang Bayang Ilahi Itu Sudah Menguasai Seseorang Menguasai Diri Kita Maka Kemudian Tidak Boleh Tidak Ruh Ruh Itu Pun Menyembulkan Adanya Kerinduan Kerinduan Sehingga Seolah Dari Kerinduan Itulah Ruh Itu Datang Bagaimana Coba Kok Tidak Rindu Ketika Ruh Sudah Menyadari Tentang Batas Dan Batas Itu Tidak Boleh Tidak Harus Ditekuk Harus Dilipat Maka Yang Ada Disitu Adalah Kerinduan Dan Kerinduan Itu Itu Menampakkan Merealisasikan Adanya Kekuatan Kekuatan Ruh Seseorang Di Dalam Kerinduan Itu Jadi Ketika Kerinduan Itu Membahana Maka Yang Tampak Disitu Adalah Kerja Ruh Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Kerja Fisik Kita Fisik Hanyalah Alat Yang Bisa Kita Pakai Untuk Membuktikan Adanya Kerinduan Diri Kita Dan Kerinduan Itu Sendiri Hanya Bisa Membara Karena Ruh Dan Ruh Bisa Mendapatkan Tempat Realisasinya Dari Dari Adanya Kerinduan Itu Jadi Dengan Demikian Bagi Orang Orang Yang Sudah Dirundung Rindu Maka Wajah Dari Kekasih Itu Menjadi Sangat Tampak Seperti Apakah Wajah Allah Jangan Pernah Kita Membayangkan Bentuk Dan Rupa Karena Allah Bukanlah Makhluk Yang Tidak Memiliki Bentuk Yang Tidak Memiliki Rupa Bagaimana Kita Membayangkan Allah Kita Membayangkan Kemaha Membayangkan Kemaha Agungannya Kita Membayangkan Ketak Terhinggaannya Nah Dari Sini Kemudian Segala Sesuatu Yang Terhingga Segala Sesuatu Yang Terbatas Menjadi Tidak Bisa Menampung Sepenuh Penuhnya Walaupun Begitu Lumayan Yang Tak Terhingga Itu Sesekali Diwakili Oleh Lagu Lagu Dan Puisi Walaupun Tidak Akan Pernah Sepenuhnya Menampung Tidak Akan Pernah Bisa Sepenuhnya Menampung Tapi Lumayan Apa Yang Tak Tertampung Itu Dengan Sepenuh Penuhnya Lumayan Bisa Diungkapkan Atas Nama Ketak Terhinggaan Ke Keindahan Allah Ta'ala Itu Terus Ruh Ruh Itu Bisa Datang Dan Tampak Bisa Menjadi Sangat Nyata Itu Ketika Seseorang Mengalami Kejumbahan Karena Cinta Cinta Itu Bisa Membuat Orang Sempit Bisa Membuat Seseorang Itu Menjadi Luas 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 Cinta Membuat Seseorang Sempit Ketika Orang Ini Hanya Fokus Kepada Kekasihnya Yang lain Dihitung Tidak Ada Lewat Tapi Cinta Ini Menjadi Suluas Luasnya Menjadi Suluas Ketika Orang Itu Dikuasai Oleh Kegembiraan Cinta Dikuasai Oleh Kegembiraan Cinta Sehingga Apa Saja Bisa Ditampung Karena Itu Kalau Kita Ingin Mendapatkan Perlakuan Baik Terhadap Seseorang Bikinlah Orang Itu Gembira Dulu Ketika Orang Datang Kepada Raja Dan Ingin Bantuan Dibikin Gembira Dulu Rajanya Dibijetin Apa Bikin Gembira Nanti Kalau Sudah Gembira Segala Sesuatu Menjadi Boleh Oke Tapi Kalau Dalam Kondisi Sempit Apa Tidak Boleh Jangan Jadi Ini Kemudian Dipraktikan Dalam Kehidupan Sosial Oleh Orang Orang Yang Yang Bisa Menggunakan Yang Pandai Menggunakan Juru Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mau Ngotang Bikin Gembira Dulu Orang Setelah Itu Agak Lama Kita Berbisik Punya Enggak Dibikin Dibikin Senang Kalau Belum Dibikin Senang Belum Apa Terus Tiba Tiba Ngotang Walaupun Ada Bilang Enggak Ada Maaf Enggak Ada Jadi Kita Harus Menempati Salah Satu Ruang Di Hatinya Dulu Kemudian Kita Sampaikan Sekarang Bisa Disampaikan Itulah Juga Falsafah Doa Kenapa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Basmalah Dulu Memuji Allah Dulu Kemudian Bersalawat Kepada Kekasihnya Dulu Baru Yang diinginkan Itu apa Ini Sangat Sangat Rasional Sangat Masuk Akal Nah Cinta Itu Cinta Cinta Itu Karena Sifat Allah Maka Cinta Itu Menjadi Sangat Luas Memiliki Kesanggupan Untuk Menampung Apa Saja Menampung Apa Saja Karena Itu Orang Orang Yang Hatinya Bersih Tadi Itu Kasih Sayanya Meluap Sampai Mencapai Penduduk Penduduk Neraka Sengi Meluap Karena Itu Ya Syabu Yudzin Bustami Menyatakan Begini Ya Allah Mungkin Nanti Di akhirat Ada Orang Orang Yang Kau Siksa Dan Mereka Tidak Tahu Siapa Sungguhnya Yang Telah Menyiksa Mereka Mbok Tolong Mereka Dibabaskan Aku Saja Satu Satunya Penduduk Neraka Dan Aku Sudah Tahu Siapa Yang Menyiksa Aku Itu Engkau Kekasihku Jadi Ingin Mewakili Ketidak Pahaman Orang Orang Yang Ada Di Neraka Yang Tersiksa Sebab Gini Kalau Orang Disiksa Dan Tidak Tahu Siapa Yang Menyiksa Itu Penderita Berlipat Tapi Kalau Seorang Kekasih Disiksa Dan Yang Menyiksa Itu Adalah Kekasihnya Sendiri Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Engkau Adalah Aku Aku Adalah Engkau Keberanian Atau Pencapaian Tuhan Sya' Bustam Sampai Sebegitunya Pembelaannya Kepada Orang-orangnya Allah Tidak Luar Biasa Pembelaannya Kepada Mahluk-mahluk Allah Tidak Luar Biasa Saya Saja Saya Siap Untuk Tidak Menderita Sebab Saya Tahu Asal Usul Penderitaan Adalah Engkau Jua Jadi Kalau Hikam Kan Menyatakan Ketika Orang Sudah Tahu Bahwa Bencana-bencana Itu Datang Di Allah Tidak Maka Tahunya Orang Itu Akan Meringatkan Beban Penderitaan Jadi Karena Orang-orang Ma'rifat Yang Fakir Yang Miskin Tidak Menderita Kenapa Sudah Tahu Persis Sumber Kefakiran Kemiskinan Itu Siapa Tahu Karena Sudah Akrab Dengan Sumber Sumber Kefakiran Kemiskinan Akrab Dengan Sumber Malapasaka Dan Benjana Itu Kemudian Maka Segala Sesuatu Yang Ditakdirkan Kepadanya Tidak Menjadi Alasan Untuk Menangis Dan Menderita Tidak Jadi Alasan Orang-orang Kemudian Menyatakan Dengan Tegar Ya Allah Sekarang Saya Sudah Paham Betul Bahwa Engkau Bukan Hanya Asal Usul Bahagia Dan Penikmatan Engkau Juga Asal Usul Benjana Dan Penderita Akrab Itulah Sebabnya Kenapa Nabi Zakaria Disembelih Oleh Umarnya Tidak Mengatakan Walaupun Satu Kata Aduh Tidak Mengatakan Diem Kenapa Karena Api Cintanya Berkobar Kobar Kepada Allah Sehingga Tidak Ada Urusannya Dengan Mengadu Itu Aduh Tidak Ada Dan Karena Itu Kemudian Allah Memberikan Jaminan Berikan Gerasi Dengan Bersirman Andaikan Zakaria Mengerang Satu Kali Saja Akan Kubula Balik Dan Bumi Seperti Tanda Kemurkaanku Tapi Zakaria Tidak Mengerang Berarti Apa Api Cintanya Sudah Bisa Menerima Takdir Paling Sekalipun Sebagai Kenikmatan Juga Wamin Tarafil Balwa Ruh Ruh Yang Merupakan Sumber Cinta Itu Datang Dari Apa Dari Ujung Menjana Ini Kalau Hikam Menyatakan Bahwa Ada Pangkat Ada Derajat Di hadapan Allah Yang Tidak Didapat Lewat Sholat Tidak Didapat Lewat Bikir Tidak Dapat Lewat Puasa Tidak Didapat Bahkan Lewat Haji Lewat Apa Lewat Sakit Dan Benjana Ternyata Itu Merupakan Kekuatan Yang Sangat Akseleratif Ternyata Benjana Untuk Bisa Menumbuhkan Kedahsyatan Cinta Dalam hati Seseorang Cepat Maka Nabi kita Kemudian Bersabda Asyad Dunasi Balaan Misri Malam Sal Malam Paling Dahsyatnya Manusia Menanggung Benjana Ya Saya Jadi Tidak Ada Orang Menanggung Benjana Lebih Besar Kenimang Rasulullah Tidak Ada Itulah sebabnya Kenapa cintanya Paling Paling berkobar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Paling berkobar Maka Kalau sudah jelas Seperti itu Takutkah Kita menghadapi Kemungkinan Kemungkinan Hidup Jangan pernah Takut Sebab Kalau takut Sama saja Dengan tidak pernah Ngaji Tarjuman Jangan takut Yang Sangat Kita takuti Adalah Kalau kita Terpelanting Jauh dari Allah Itu perlu kita Takuti Selain itu Apa yang Perlu kita Takuti Tidak ada Kegetiran Lebih Kegetiran Orang Yang Jauh dari Allah Itulah Neraka Paling neraka Itu Jauh dari Allah Selama Engkau Dekat Kepadaku Aku Dekat Kepadamu Ya Allah Seluruh Penderitaan Adalah Kenikmatan Wujudnya Nah Maulana Rumi Mempertegas Dengan Puisinya Karena Memang Bidang Beliau Adalah Puisi Pusi Cinta Dia Menyatakan Ya Allah Kejamlah Kepadaku Kejamlah Kepadaku Karena Seluruh Kekejabanmu Adalah Kenikmatan Belaka Enak Jadi Sebab Sekejam Kejamnya Allah Itu Pasti Disitu Ada Rahmat Allah Kenapa Rahmat Allah Meliputi Segala Sesuatu Rahmat Meliputi Segala Sesuatu Jadi Penderitaan Apapun Yang Bukan Merupakan Akibat Dari Kecerobohan Kita Itu Adalah Kenikmatan Sebenarnya Kenikmatan Yang Kebetulan Bungkusnya Pahit Jadi Bungkusnya Pahit Dalamnya Adalah Rahmat Allah Karena Itu Ketika Syabu Yazid Bustami Membaca Ayat Sampai Kepada Baca Sesungguhnya Pukulan Tuhan Mudah Ditanggapi Sama Syabu Jadi Lebih Dasar Pukulanku Kenapa Pukulan Allah Banyak Rahmatnya Pukulanku Memang Marah Taburda Yang bisa Mengutuhkan Aku Lagi Kalau Bukan Engkau Ya Allah Siapakah Yang Mengutuhkan Hatiku Lagi Hatiku Tercabik Kerana Cinta Kepadamu Siapakah Yang Yang Bisa Mengutuhkan Nyatakan Engkau Ya Ilahi Tidak Ada Tidak Ada Siapa Yang Bisa Menolongku Untuk Menembak Keburukan Keburukan Sebagaimana Orang Melempar Setan Di Mina Ketika Musim Haji Itu Siapa Sebab Perjalanan Kepada Allah Ta'ala Itu Curam Curam Andaikan Kita Tidak Mendapatkan Bimbingan Maka Penderitaan Karena Jatuh Di jalan Yang Menuju Kepada Allah Ta'ala Itu Sakitnya Bisa Tak Tertanggungkan Akibatnya Bisa Sampai Ke Akhirat Sana Jika Itu Kita Berjalan Tanpa Guru Kita Berjalan Tanpa Bimbingan Kita Berjalan Dengan Penuh Sepakulasi Sampai Kepada Allah Ta'ala Sulit Untuk Tidak Tergelincir Sulit Untuk Di antara Seribu Mungkin Hanya Satu Yang Tak Tergelincir Itulah Pentingnya Kenapa Harus Ada Ada Pembimbing Ada Morsyid Kenapa Karena Jalan Kepada Allah Ta'ala Lebih Runcing Dibandingkan Dengan Rambut Di belah Tujuh Lebih Runcing Lagi Sehingga Tanpa Adanya Bimbingan Itu Kita Akan Salah Mengambil Kesimpulan Begini 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 Padahal Lisan Itu Kemudian Setan Mengatakan Karena Kau Tak Punya Morsyid Akulah Morsyidmu Sejak Hari Ini Dibimbing Kemudian Yang Tidak Langsung Dibelokan Tapi Seolah Benar Terus Terus Begitu Nanti Dibelokan Perlahan 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 Nanti Bersama Dan Itu Dianugerai Kelebihan Kelebihan Yang Dibentuk Lejin Dan Orang Ini Kemudian Merasakan Rupanya Aku Sudah Menjadi Wali Ada Gawat Ini Ada Gawat Makanya Ada Gai Agak Mashur Di Jawa Timur Ketika Cerama Dia Kemudian Bilang Ada Di Satu Tempat Hanya Karena Gara-gara Saya Kencing Di Berubah Jadi Mata Air Ditinggalkan Kemudian Sudah Bercampur Setan Mengagung Agungkan Dirinya Membesarkan Egonya Padahal Orang Seperti Abdul Qutir Jilani Mana Pernah Begitu Lengkaroma Koromanya Disaksikan Oleh Banyak Orang Orang Yang Menceritakan Apa Pernah Beliau Aku Ini Aku Itu Keakuannya Itu Sudah Lenyap Dekat Kepada Allah Lenyap Digantikan Oleh Kehadiran Allah Bagaimana Mungkin Masih Ada Keakuan Ketika Orang Itu Sudah Sepenapun Berpihak Kepada Allah Makanya Cinta Disini Disebutkan Cinta Adalah Antakuna Anta Aina Mahbubatik Engkau Adalah Menjadi Realitas Kekasihimu Itu Baru Cinta Kalau Mengatasi Namakan Cinta Tapi Egonya Masih Besar Menang Menangan Itu Napsu Napsu Kalau Menang Menangan Jadi Orang Ini Merasakan Orang Cinta Sulit Untuk Bisa Membedakan Kalau Orang Belum Paham Ada Kerentek Belan Batik Ada Suara Ini Sebenarnya Dari Malaikat Dari Napsu Dari Tuhan Bagaimana Hanya 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 Dengan Kekuatan Allah Yang Telah Mencerai Berikan Hati Si Pecinta Itu Orang Ini Bisa Melempak Kerentek Kerentek Sendiri Bisa Mengalahkan Bisikan Bisik Sendiri Sebab Kalau Tidak Bisa Membedakan Seperti Itu Dia Mengira Aku Dapat Ilham Aku Dapat Wangsit Aku Dapat Petunjuk Langsung Nah Kalau Tidak Bisa Membedakan Orang Ini Gampang Ditipu Oleh Bisikan Bisikan Napsunya Sendiri Oleh Bisikan Bisikan Setan Dalam Baca Gampang Ditipu Nah Karena Allah Mengadugrahkan Kemampuan Untuk Melempar Jumrah Secara Hakiki Melempar Jumrah Di Menasana Secara Lahiri Melempar Jumrah Yang Hakiki Adalah Membuang Kerentek Kerentek Buruk Membuang Suara Suara Buruk Membuang Segala Sesuatu Yang Muncul Yang Ternyata Hanya Merupakan Dibuang Dilempar Temusnahkan Waman Li Bidhatil Asli Dan Siapakah Yang Bisa Membantuku Bidhatil Asli Untuk Kembali Kepada Asal Usul Untuk Kembali Kepada Allah Ta'ala Untuk Kembali Kepada Gendaknya Semata Ketika Dulu Allah Ta'ala Berfirman Kuntukan Zan Makfian Aku Adalah Kekayaan Yang Tersembunyi Aku Cinta Untuk Dikenal Karena Aku Menciptakan Semesta Karena Itu Aku Menciptakan Semesta Jadi Ingin Kembali Kepada Asal Usul Ketika Jarak Ini Belum Ada Nah Kalau Orang Sudah Kuat Keinginan Untuk Kembali Kepada Asal Usul Kepada Kampung Halamani Hakiki Kepada Allah Ta'ala Maka Seluruh Rayuan Semesta Yang Fana Ini Tidak Ada Gunanya Setan Pasti Kehabisan Akal Kepada Siapakah Setan Takluk Dan Kehabisan Akal Kepada Dia Yang Cintanya Menggebu Kepada Allah Ta'ala Kehabisan Satu Saat Ibn Rabbi Ketemu Dengan Iblis Iblis Ibn Rabbi Tanya Engkau Si Penggoda Engkau Si Pembangkang Engkau Si Penipu Iya Kata Iblis Iya Ini Ngaku Pernah Engkau Kata Ibn Rabbi Kau Bisa Menggelincirkan Kau Bisa Menipu Guruku Gurumu Yang Mana Abu Madian Syab Abu Madian Saya Betul Betul Kewalahan Menghadapi Orang Itu Dan Selama Berpuluh Tahun Saya Malah Tertipu Biasanya Setan Menipu Kali ini Tertipu Gimana Tertipu Dulu Saya Memiliki Keyakinan Bahwa Abu Madian Itu Adalah Air Satu Ember Yang Ketika Saya Kencingi Najis Saya Kencing Di Ember Itu Bertahun Tahun Ternyata Penglihatan Saya Yang Salah Ternyata Bukan Ember Itu Samudera Biarpun Saya Dikasih Umur Ratusan Ribuan Tahun Ngencing Samudera Gak Mungkin Jadi Najis Kenapa Besar Seperti Itu Karena Sifat Allah Mendominasi Dalam Dirinya Sifat Apa Itu Sifat Cinta Mendominasi Dalam Dirinya Jadi Adanya Jarak Sudah Ditekuk Oleh Kerinduan Dipersatukan Lagi Dipertemukan Lagi Sehingga Orang Ini Merasakan Allah Kauan Paling Kauan Dalam Setiap Kesempatan Siapa Yang Bisa Membantuku Salim Allah Untuk Sampai Kepada Maqam Kenikmatan Ilah Yang Suci Ini Jadi Ternyata Rutenya Itu Sangat Ringkas Sampai Kepada Allah Kita Di Dunia Ini Banyak Cobaan Banyak Godaan Rayuan Semacamnya Tinggal Kita Menumbuhkan Api cinta Mengubarkan Api cinta Setelah Berkobar Api cinta Kita Tidak Hirau Dengan Rayuan Kemudian Kita Melesat Kepada Allah Rampung Cepat Terima 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 Tidak Tertarik Kepada Dunia Ini Yang Kedua Tidak Tertarik Kepada Akhirat Nanti Sampai Kepada Allah Jadi Yang Disimpulkan Sangat Ringkas Itu Ternyata Bertele Ketika Mau Dilaksanakan Tidak Tertarik Kepada Dunia Ini Bolak Balik Tertarik Kecewa Tertarik Lagi Kecewa Tertarik Lagi Terus Ketika Ada Orang Berkerama Tentang Surga Yang Mengalir Di bawahnya Sungai Sungai Tertarik Lagi Ketika Ada Penjelasan Bahwa Orang Yang Paling Banyak Membaca Salawat Paling Banyak Istrinya Di Surga Tertarik Lagi Ya Ya Enggak Dekat Dekat Dengan Rasulullah Ta'ala Oh Rayuan Yang Sesungguhnya Hanya Setipis Kapas Ini Sudah Cukup Membuatnya Kalang Kabut Rayuan Ini Cuman Setipis Kabut Rayuan Ini Cuman Setipis Kapas Yang Sesungguhnya Tidak Bisa Merobohkan Kita Andaikan Kita Memiliki Kekuatan Cinta Dan Rindu Dalam Bacin Kita Kepada Hadil Jadi Karena Itu Karena Umur Kita Tidak Lama Maka Jangan Bertele Tele Jangan Sering Jatuh Cinta Kepada Kehidupan Yang Fana Kita Sebelum Berakhir Umur Kita Kita Sudah Menjadikan Allah Sebagai Satu-satunya Kekasih Kita Dan Kita Katakan Semenjak Aku Tertarik Kepadamu Aku Tidak Tertarik Kepada Yang Lain-lain Selesai Tidak Terlalu Rumit Bertele Mekirkan Ini Itu Dilem Semajam Jadi Tidak Bertele Tilem Kemana Mekirkan BKI Dilem Semajam Tiga Baik Ada yang Mau Tanyakan Silahkan Hmm Tidak Ada Kalaupun Benci Itu Cuma Ikut Ikutan Ikut Ikutan Siapa Ikut Ikutan Gusti Allah Allah Misalnya Menyebutkan Inilah Musuhku Dan Kita Ikut Ikutan Sama Dengan Kita Bersalawat Sesungguhnya Ketika Allah Bersalawat Kepada Nabi Rampung Sebenarnya Kita Ikutan Bersalawat Makanya Ketika Robi Ah Ditanya Apakah Engkau Membenci Iblis Beliau Menjawab Karena Hatiku Sudah Penuh Dengan Cinta Maka Tidak Ada Ruang Untuk Benci Coba Kalau Orang-orang Hari Ini Banyak Karena Hatiku Sudah Penuh Dengan Benci Tidak Ada Ruang Untuk Mencintai Jadi Beriman Adalah Melakukan Kebencian Jarang Kenapa Karena Nyaris 180 Berkebalikan Dengan Hatinya Robi Adawiyah Lagi Jangan 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 Membenci Ketemu Siapa Saja Didoakan Saja Ketemu Siapa Saja Didoakan Saja Didoakan Hati-hati Juga Kalau Mendoakan Merasa Lebih Mulia Ketimbang Didoakan Iblis Juga Moga-moga Kau dapat Petunjuk Seolah Sudah Dapat Petunjuk Yang Disini Hati-hati Bahaya Juga Ada Lagi Tidak Ada Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh